Intro Halo Sobat Angler Jumpa lagi dengan saya Dhani Prasetyo Wijaya Hari ini udah jam 5 sore sebetulnya Bukan jam 5 sih, jam 5 kurang lah Nah dan disana karena saya udah lama juga gak berangkat mancing Jadi istilahnya sakau mancing, memancing Jadi hari ini rencananya saya bakalan casting ikan gabus Nah ini saya lagi prepare juga Nyiapin perlengkapan sambil merekam opening Masih di rumah, belum ganti baju juga, belum persiapan juga Cuma ini gara-gara udah sore, esnya juga harus cepet-cepet Sebelum maghrib, ngejar maghrib Jadi trip singkat lah istilahnya Ini saya siapin rod dulu sama lur-lurnya Rod, reel, lure, semua saya siapin dulu Nah ini saya pakai kamikaze Jack lotus Rield, ah, rod bedcasting sama real bedcasting juga Ini saya siapin disini semua Untuk keterangan speknya Mudah-mudahan saya sertakan di video juga Di deskripsi blog Atau nanti saya kasih keterangan pada saat saya casting nanti Lurnya juga udah saya siapin Tinggal semua packing masukin ke tas Dan saya berangkat Nanti baju terus berangkat Oke, itu dulu Langsung aja biar gak kelamaan Nanti kita ketemu di spotnya Oke, pantangin terus Oke guys Hari ini kita bakalan mancing Menggunakan Mancing gabus lagi Menggunakan soft rock Kalau lebih menampakannya seperti ini Soft rocknya yang saya pakai Mudah-mudahan hari ini ada strike ya guys Udah lama juga saya gak mancing gabus Mancing ini di bagian pengairan Buat pantang-pang Saya udah pernah kesini Sudah ketemu sama bawa penjaganya Dan diperbolehkan buat mancing Dan diperbolehkan buat mancing Kita bakal rubah settingannya sedikit Jadi lebih enteng Sedikit dan gak banyak Mudah-mudahan gak ada backlash ya guys Dan diperbolehkan buat mancing Lepang-girau Dan diperbolehkan Jadi mengekid Dan diperbolehkan oke guys, kita coba disini oke, kenapa ini sudah datang dulu guys, gara-gara banyak ganggangnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 rejeki juga rejeki kita juga masih ada cintanya nanti kapan-kapan kita coba lagi untuk casting gabus tadi ikannya auto-release juga jatuh lagi ke empang karena ikannya juga masih kecil tadinya saya mau buang di celokan depan cuma udah lepas lagi di empangnya ya udahlah ngelola ya Oke sampai ketemu lagi di vlog berikutnya bye-bye